Dalam nama Tuhan Yesus, membawakan renungan firman Tuhan pada malam hari ini dengan judul Hamba yang tidak berguna. Firman Tuhan pada malam hari ini diberi judul yaitu Hamba yang tidak berguna. Dan perkataan Hamba yang tidak berguna ini tercatat di dalam kitab Inji Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita sama-sama coba melihat di dalam kitab Inji Lukas pasal yang ke-17. Kitab Inji Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Di sana tercatatkan dengan judul perikob yaitu Tuhan dan Hamba. Saya akan coba bacakan ya. Lukas pasal 17 ayat yang ke-7. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan tenak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Sembilan, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Sepuluh, demikian juga lah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10 ini juga seringkali disebut dengan perumpamaan hamba yang tidak berguna. Ketika kita saat ini membaca ke-4 ayat tersebut tadi, bisa saja kita berpikiran bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kejam, Tuhan itu adalah Tuhan yang egois. Bagaimana bisa dia memperlakukan hambanya seperti itu. Setelah hambanya bekerja keras, membajak, mengembalakan di ladang, mungkin dari pagi, siang hingga sore. Kemudian dia pulang, namun setibanya dia di rumah, hambanya itu tidak dibiarkan minum atau makan. Bahkan istirahat barang sejenak pun saja tidak. Tetapi kalau kita lihat, langsung diminta untuk kembali bekerja melayani Tuhannya itu. Melayani makan dan minumnya. Dan setelah itu barulah hambanya diperbolehkan makan dan minum. Dan kalau kita baca, ayat yang ke-9, Tidak ada ucapan terima kasih yang terlontar dari mulut Tuhannya tersebut. Itu adalah gambaran sosok Tuhan yang bisa kita tangkap dari perumpamaan ini. Dan kita juga bisa melihat seorang hamba yang begitu sangat kasihan. Dia sudah bekerja keras, dia berusaha sebaik-baiknya. Dia membanting tulang hanya untuk Tuhannya. Namun kalau kita lihat di sini, tidak dihargai sama sekali oleh Tuhannya. Tuhan Yesus banyak sekali menyampaikan pengajaran-pengajaran dalam bentuk perumpamaan dan juga ilustrasi kepada murid-muridnya. Supaya mereka, murid-murid, itu lebih mudah mengerti, lebih mudah memahami, dan lebih mudah merasakan apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kita coba lihat satu ayat Lukas pasal yang ke-12. Kita coba lihat Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-41. Lukas pasal 12, ayat yang ke-41, di sini katakan, kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang. Jadi murid-muridnya, Petrus, juga dia mengetahui bahwa Tuhan seringkali memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada mereka. Dan ketika diberikan perumpamaan-perumpamaan, mereka juga bisa merasakan, apakah saya yang dimaksud dalam perumpamaan itu. Dan ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, itu adalah sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Untuk supaya kita bisa mendapatkan pengajarannya, mari coba kita kembali sama baca baik-baik Lukas pasal yang ke-17 tadi. Kita coba akan lihat kembali Lukas pasal yang ke-17 tadi. Supaya agar kita bisa memahami kondisi terkait dengan perikop tadi. Kita akan coba lihat dari ayat yang ke-7. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba? Yang setelah bekerja, kemudian setelah pulang, berkata mari segera makan. Jadi ini adalah suatu pertanyaan yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Siapakah di antara kamu yang kalau mempunyai seorang hamba, ketika dia bekerja dan kemudian pulang, kalian katakan mari segera makan. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah ada di antara kamu yang melakukan itu kepada hambamu setelah mereka bekerja keras? Apakah kalian mengajak mereka mari segera makan? Kalau kita lihat di sini ayat yang ke-7 dan berikutnya, sepertinya murid-murid jedak menjawab. Tidak ada jawaban. Mengapa demikian? Karena memang kondisi zaman itu, kondisi saat itu, perbudakan dan perhambaan itu adalah suatu yang biasa, legal. Seorang hamba saat itu diperjual belikan, hidupnya bahkan nyawanya itu dihargai dengan sejumlah uang. Jadi setelah seorang hamba dibeli oleh tuannya, maka hidupnya adalah sudah milik dari tuannya. Dan apabila seorang hamba ingin bebas, tidak mudah. Dia harus membayar, dia harus menebus dengan harga yang mahal. Mungkin bagi seorang tuan tidak begitu mahal, tapi bagi seorang hamba untuk dia bisa menebus dirinya, itu merupakan suatu hal yang sulit. Sehingga sulit juga bagi mereka untuk bisa bebas. Mengapa? Karena mereka ketika bekerja kepada tuannya, mereka tidak diberikan upah, karena mereka adalah seorang hamba. Jadi benar-benar mereka tidak memiliki uang. Sehingga ada di antara mereka yang seumur hidup mereka, mereka bekerja kepada tuannya itu. Menjadi hamba tuannya itu. Untuk memiliki suami atau untuk memiliki istri, itu pun juga sulit. Kalaupun bisa, itu adalah karena kerelaan atau tuannya memberikan kebaikan hati daripada tuannya, memberikan mereka pasangan. Dan kalau seandainya mereka mempunyai anak, anak-anak mereka itu sesungguhnya adalah bukan milik mereka, tetapi milik daripada tuan mereka. Itu adalah kondisi perbudakan, itu adalah kondisi perhambaan yang biasa terjadi pada saat itu. Seorang tuan memegang kuasa penuh atas hambanya, dan seorang hamba harus tunduk kepada tuannya, dan ia tidak memiliki kebebasan atau kuasa atas dirinya sendiri. Kondisi saat itu adalah seperti demikian. Sehingga kalau kita membaca Alkitab, dan kita melihat pengajaran-pengajaran daripada Tuhan Yesus dan Rasul-Rasul, seringkali diambil hubungan antara tuan dan hamba yang seperti demikian. Karena kembali kondisi pada saat itu adalah memang seperti demikian. Tapi kalau kita coba cernak lukas pasal yang ke-17 ini, ditujukan kepada mereka, siapakah di antara kamu? Kamu ini adalah Rasul-Rasul. Kalau kita lihat di ayat yang kelima, itu adalah ditujukan kepada Rasul-Rasul. Dan di ayat yang ke-8, kalau kita baca lagi, kita lanjutkan, Tuhan Yesus melanjutkan, Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku, sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Bukankah ini yang kamu lakukan terhadap hambamu itu? Kemudian kita lanjut lagi ayat yang ke-9, Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ini juga yang dilakukan oleh mereka pada saat itu. Setelah hambanya bekerja, apakah mengucapkan terima kasih? Tidak, tidak saja ucapan terima kasih. Jadi sesungguhnya yang Tuhan Yesus katakan, mulai dari ayat 7, 8, dan 9, itu adalah sesungguhnya kondisi pada saat itu yang dilakukan oleh Tuhan-Tuhan yang memiliki hamba. Mungkin agak sulit, masih agak sulit mungkin kita membayangkan kondisi saat itu. Karena saat ini kita tidak ada lagi perbudakan, saat ini tidak ada lagi perhambaan. Namun beberapa minggu yang lalu, saya mengikuti suatu pelatihan yang diberikan oleh Brother Daniel Chu. Brother Daniel Chu ini tinggal di Amerika. Dan di dalam satu sesinya, dia berkata dan dia bertanya. Dia bilang, kita yang tinggal di Indonesia itu beruntung. Mengapa beruntung? Karena dia melihat, di keluarga jemaat ini ada pembantu. Di keluarga jemaat itu ada pembantu. Dan menurut penglihatannya dia, sepertinya kalian memiliki pembantu di rumah kalian masing-masing. Sehingga dia mengatakan bahwa hidup di Indonesia itu enak, santai, nyaman, seperti di surga. Itu katanya. Mengapa? Karena kita tidak perlu repot-repot kalau ada sesuatu yang perlu dibersihkan. Kita tidak perlu repot-repot kalau ada sesuatu yang perlu dilakukan. Kita tinggal suruh pembantu saja. Lakukan ini, lakukan itu. Lakukan ini, lakukan itu. Dan menurut dia, kita semua terbiasa melakukan hal tersebut. Kita terbiasa memberikan instruksi. Bahkan dia bilang, ketika seorang majikan memberikan instruksi itu kepada pembantunya, itu tanpa ekspresi. Dia tanya, kok kamu bisa melakukan seperti itu kepada pembantu kamu? Lantas apa jawaban dari majikannya itu? Dia menjawab, kan memang mereka kita bayar untuk melakukan itu. Mereka memang kita bayar untuk melakukan itu. Ketika saya mendengar perkataan itu, saya jadi teringat dengan perumpamaan ini. Tuhan dan hamba. Kita coba lihat di ayat yang ke-9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Tidak ada terima kasih. Karena mereka tugasnya adalah ya itu. Kita coba lanjutkan lagi. pengajaran daripada perumpamaan ini. Di ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu. Ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus. Demikian jugalah kamu. Apa yang dimaksud dengan demikian jugalah kamu? Kalau kita baca lagi, dikatakan, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Tuhan membalikkan posisi mereka yang dari sebelumnya adalah Tuhan, sekarang posisi mereka di ayat 10 adalah hamba. Tadi posisi murid-murid adalah sebagai Tuhan. Tapi di ayat 10, dibalik kondisinya. Sekarang kamu adalah hamba. Ketika murid-murid adalah hamba, siapa kira-kira Tuhannya? Kita sama-sama dengan mudah kita menebak. Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan memperkatakan hal yang demikian? Pastinya ada suatu maksud. Tuhan ingin agar murid-murid bisa merasakan atas apa yang dirasakan oleh seorang hamba atas perlakuan Tuhannya. Seharusnya kamu juga berkata kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Melalui perumpamaan ini, sesungguhnya Tuhan Yesus sedang berusaha menyadarkan murid-muridnya. Dengan mengatakan hendaklah kamu berkata. Sungguhnya kamu juga harus berkata seperti yang hamba kamu lakukan. Mengapa Tuhan Yesus memperkatakan hal demikian? Bisa saja murid-murid saat itu merasa bahwa mereka berguna buat Tuhan Yesus. Bisa saja murid-murid saat itu merasa bahwa mereka telah berbuat lebih buat Tuhan Yesus. Memang kita tahu mereka telah meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh murid-murid itu adalah suatu hal yang baik. Namun ternyata Tuhan Yesus memperingatkan jangan kamu merasa kamu itu berguna. Jangan kamu merasa bahwa kamu telah berbuat lebih. Mungkin kita semua bisa bertanya dalam hati kita mengapa tidak boleh Tuhan. Apakah Tuhan juga seperti Tuhan-Tuhan pada saat itu yang memperlakukan hamba-hambanya seperti demikian yang tidak menghargai sedikitpun para hamba-hambanya. Apakah Tuhan Yesus juga anti untuk memberikan penghargaan kepada seseorang yang telah melakukan tugasnya. Apakah demikian? Kita coba lihat satu ayat ulangan pasal 25. Kita coba lihat ulangan pasal yang ke-25 ini tercatat dalam perjanjian lama. Kita lihat ulangan pasal 25 ayat yang ke-4. Ulangan 25 ayat yang ke-4 saya bacakan dikatakan janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Perintah ini diberikan agar mereka itu memperlakukan hewan dengan baik dan diberikan ganjaran untuk pekerjaannya. Untuk hewan seperti demikian. Lebih-lebih lagi bagi manusia. pastinya orang patut diperlakukan dengan adil sesuai dengan perbuatan mereka. Dan ternyata Rasul Paulus pun juga mengutip hal ini. Kita coba akan lihat di dalam 1 Timotius 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 dikatakan bukankah kitab suci berkata janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi dari sini kita bisa melihat apakah Tuhan Yesus seperti Tuhan-Tuhan yang pada saat itu memperlakukan hamba-hambanya dan tidak menghargainya. Justru ketika kita melihat dan kita membaca pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus sesungguhnya Tuhan Yesus sangat menghargai setiap usaha dari setiap kita bahkan dari seorang hamba yang kecil sekalipun Tuhan Yesus begitu menghargai. Pastinya kita juga ingat dengan perumpamaan tentang talenta bukan yang tercatat di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30 kita tidak akan baca perumpamaan ini tapi kita coba mengingat bahwa perumpamaan itu mengenai tentang hal kerajaan sorga seperti Tuhan yang sedang pergi ke luar negeri kemudian mempercayakan kepada hamba-hambanya talenta itu ada hamba yang pertama diberi lima talenta ada yang diberi dua talenta dan ada yang terakhir diberi satu talenta yang lima mengusahakannya sehingga bisa mendapatkan lima yang dua juga sama dia mengusahakan sehingga akhirnya mendapatkan dua talenta tetapi yang satu itu disembunyikan karena dia takut dan ketika Tuhan itu kembali dipanggil hamba yang pertama yang diberi lima talenta dan kemudian hamba itu membawa hasil lima talenta kepada Tuhannya apa yang diperkatakan oleh Tuhannya itu Tuhannya berkata engkau adalah hamba yang baik dan setia setia dalam perkara yang kecil aku akan memberi kamu perkara yang lebih besar itu dikatakan kepada hamba yang pertama Tuhan Yesus begitu menghargai hamba tersebut dan demikian juga pula dengan hamba yang kedua perkataan yang sama diucapkan oleh Tuhan Yesus bahwa mereka adalah hamba yang baik dan setia dan apa imbalannya masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan jadi ketika mereka hamba itu melakukan pekerjaannya Tuhan melalui perumpamaannya tidak hanya menghargai mereka saja tapi juga tidak hanya berterima kasih tapi dikatakan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan sama-sama berbahagia menikmati kebahagiaan itu jadi jadi ketika Tuhan Yesus membalik posisi mereka dari Tuhan menjadi hamba saya jadi teringat satu ayat lagi kita coba lihat Matius pasal yang ke-7 coba kita lihat Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu perbuatlah demikian juga kepada mereka itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi ternyata kitab para nabi yang begitu banyak dan tebalnya itu hanya jadi seringkas ini segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu kalau kita ingin orang lain berbuat sesuatu kepada kita yang baik perbuatlah itu kepada mereka jadi kalau kita ingin dihormati kalau kita ingin dihargai oleh seseorang maka hormatilah maka hargailah mereka tetapi kalau kita tidak menghormati kalau kita tidak menghargai orang lain menurut nas firman Tuhan ini kira-kira bagaimana kita sama-sama bisa berpikir kira-kira bagaimana jadi melalui perumpamaan lukas pasal yang ke-17 ayat 7 sampai dengan yang ke-10 tadi sesungguhnya Tuhan Yesus sedang berusaha menyadarkan murid-muridnya dan juga kepada kita tentang hukum kasih hendaklah kita juga menghargai ketika seseorang melakukan sesuatu untuk kita walaupun posisinya mereka mohon maaf mungkin berada di bawah kita mungkin mungkin memang mereka adalah pekerja kita tapi Tuhan Yesus mengingatkan kembali kepada kita bahwa sesungguhnya posisi kita dihadapan Tuhan kita kita juga adalah hamba dan ketika posisi kita sebagai hamba dihadapan Tuhan kita mungkin mengharapkan sesuatu daripada Tuhan kita Tuhan itu sama demikian mungkin orang-orang yang posisinya di bawah kita atau mereka adalah pekerja-pekerja kita mereka pun juga mengharapkan hal yang seperti demikian jadi melalui perumpamaan hamba yang tidak berguna ini mengajarkan juga kepada kita agar kita dan murid-murid rasu-rasu pada saat itu tidak jatuh dalam kesombongan tidak jatuh dalam tinggi hati yang pada akhirnya bisa menjatuhkan dan menghancurkan mereka kita coba lihat satu ayat Amsal pasal yang ke-18 kita coba lihat Amsal pasal 18 ayat yang ke-12 Amsal 18 ayat 12 disini dikatakan tinggi hati mendahului kehancuran tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan memang sebagai murid-murid mereka telah meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Tuhan Yesus mereka layak untuk mendapatkan penghargaan mungkin kita juga telah mengorbankan sesuatu dalam melayani Tuhan sesungguhnya mungkin kita juga layak untuk menerima penghargaan itu namun merasa diri sendiri berguna dan merasa diri sendiri berharga itu sangat berbahaya sangat berbeda antara kita dihargai kita dianggap berguna oleh orang lain dengan kita menganggap diri kita berguna dan dengan kita menganggap diri kita berharga dan sangat berbahaya ketika kita di dalam pekerjaan pelayanan kita kita memikirkan hal tersebut saya ini berguna loh dalam pekerjaan Tuhan saya ini berharga loh untuk pekerjaan Tuhan mengapa bisa sangat berbahaya mungkin kita sama-sama ingat juga ada satu kisah di dalam Alkitab Perjanjian Lama yaitu tentang Raja Saul awalnya ia adalah seorang yang rendah hati ia sadar bahwa ia berasal dari suku Benyamin suku yang paling kecil dan kaumnya adalah kaum yang hina dan banyak orang-orang itu tidak suka kepada Saul pada saat itu tetapi Allah memilih dia dan menjadikan Saul menjadi Raja Israel Allah yang menjadikan Saul Raja Israel bukan karena Saul telah melakukan sesuatu yang begitu berjasa bagi bangsa Israel atau bukan juga karena Saul melakukan sesuatu sehingga akhirnya Allah harus memberikan budinya kepada Saul kemudian mengangkatnya sebagai Raja tidak tapi murni karena semata-mata pemilihan Allah saja sehingga akhirnya Saul menjadi Raja Israel dan benar Saul menjadi Raja Israel dan oleh karena kuasa Allah dan oleh karena kasih Allah maka Saul menjadi sosok Raja yang dihargai dan dikagumi oleh rakyatnya dalam waktu singkat karena memang ternyata Tuhan menyertai dia dalam setiap pekerjaan dan peperangan Tuhan menyerahkan musuh-musuhnya ke bawah kakinya namun kemudian Saul mulai merasa menjadi sesuatu dan mulai dia tidak taat kepada perintah Tuhan ia mulai mementingkan pandangan rakyatnya citra daripada tentaranya mungkin ketika dia pulang dari peperangan dan kemudian rakyatnya mengatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu muncul rasa bangga wah lihat rakyatku mengelulukan aku bisa mengalahkan beribu-ribu dan hal ini ternyata yang bisa menjerumuskan Saul dia merasa menjadi sesuatu penghargaan yang diberikan oleh rakyatnya membuat ia lupa diri dan akhirnya kita sama-sama ketahui karena hal itulah ia akhirnya ditolak oleh Allah dan Allah menentukan orang lain untuk menggantikan Saul menjadi raja hal yang seperti demikian mungkin kita juga berpikir apakah artinya kita tidak boleh menerima penghargaan ketika kita melakukan sesuatu kita coba lihat dalam 1 Timotius 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-17 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 ini petunjuk dan nasihat dari Rasul Paulus dikatakan penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat terutama mereka yang dengan jeripayanya berkotbah dan mengajar jadi Rasul Paulus memberikan petunjuk dan nasihat kepada jemaat kepada Timotius pada saat itu orang-orang yang berjerilelah patut dihormati karena mereka telah melakukan sesuatu dengan jeripayanya namun namun ada yang harus kita ingat ketika kita menerima penghargaan atau ketika kita menerima ucapan dari orang lain ada satu prinsip dan pemikiran yang harus ada pada diri kita kita juga sama-sama coba akan lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 kita coba lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah disini dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam Alkitab banyak atau bahkan terlalu banyak mengisahkan orang-orang yang disertai Tuhan dalam melakukan sesuatu dan dari situ kita bisa banyak belajar bahwa sesungguhnya Tuhan lah yang membuat segala sesuatu itu terjadi Tuhan lah yang membuat segala sesuatu itu berhasil banyak sekali peperangan-peperangan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu mereka menang namun bukan karena usaha mereka hanya karena kasih Tuhan saja dan karena oleh kebaikan Tuhan saja sehingga akhirnya mereka bisa menang dan juga banyak orang-orang yang bisa berhasil melakukan pekerjaannya bukan karena mereka semata-mata bekerja keras namun karena memang Tuhan sendiri yang membuat mereka berhasil jadi bukan berarti kita tidak perlu melakukan sesuatu bukan kita tetap harus melakukan sesuatu semampu kita tapi selebihnya dan yang paling utama itu bukanlah diri kita lagi tetapi Tuhan lah yang membuat semua itu terjadi dan berhasil saya ingin memberikan kesaksian pada malam hari ini kesaksian ini baru terjadi beberapa hari yang lalu dan sebenarnya seringkali terjadi beberapa bulan belahang ini kita di Danmogot sudah memulai ibadah online kita memulai ibadah online mulai dari kita di gereja dan kemudian terakhir kita sudah lakukan kita melakukan tugas dari rumah kita masing-masing setiap kali ibadah online itu hari Jumat sore sesungguhnya saya merasa sangat khawatir sesungguhnya saya sangat takut ketika saya sebagai operator itu di rumah melakukan pekerjaan itu saya sangat khawatir karena di dalam pemikiran saya saya bagaimana kalau seandainya ini bagaimana kalau seandainya itu terjadi ini dan itu selalu saya pikirkan bagaimana namun waktu terus berjalan dan mau tidak mau harus saya lakukan dan puji Tuhan setiap ibadah online yang dilakukan itu bisa berjalan walaupun memang ada masalah di sana dan di sini namun ibadah online yang kemarin yang kita lakukan Jumat kemarin itu saya benar-benar merasakan suatu kasih Tuhan yang luar biasa di samping saya juga sedang mempersiapkan kotbah bahan ini Jumat lalu itu saya melihat sebenarnya mulai dari hari Kamis saya sudah mulai merasa bahwa sepertinya hari Jumat ini akan terjadi masalah sepertinya saya tidak bisa melakukan ibadah online di Jumat yang kemarin itu karena kita akan melakukan suatu hal yang berbeda suatu hal yang baru yang memang lebih rumit melakukan di rumah masing-masing karena kita harus menggunakan green screen di tiap rumah-rumah petugas dan untuk setting itu ternyata tidak mudah dan waktu itu mepet sekali kita sempat latihan dengan pemimpin pujian untuk setting itu saya ukur saya lihat waktunya menghabiskan sekian waktu namun ternyata itu berhasil itu bisa berjalan masih ada satu lagi yaitu pendeta yang bertugas di gereja perlu juga kita setting layarnya namun pada saat itu saya di rumah berpikir pendeta ada di gereja siapa yang membantu pendeta untuk memasang green screen itu beberapa hari sebelumnya saya kontak pendeta pendeta apakah bisa memasang green screen oh ya bisa saya sudah pasang dan pendeta sempat kasih foto itu kepada saya dan saya lihat oh ya pendeta bagus sudah namun saya tahu dengan hanya memasang green screen itu tidak menyesuaikan masalah karena hal yang terpenting adalah posisi mimbar itu harus cocok dengan image-nya nanti pengaturan posisi menjadi sangat penting dan pada hari Jumat itu ibadah adalah Jumat malam hingga Jumat siang itu saya begitu khawatir saya begitu khawatir bagaimana ini nanti bagaimana ini nanti sore akhirnya ada waktu sempat lagi kita tes dengan pemimpin pujian dan itu ternyata membuat saya lebih khawatir lagi karena ternyata ketika saya melakukan tes pengetesan dengan pemimpin pujian apa yang sudah saya setting di komputer saya ternyata tidak berjalan terjadi gaung dan tidak selesai-selesai namun saya tidak ingin kekhawatiran saya itu juga mempengaruhi pemimpin pujian saya katakan ya semuanya sudah berhasil dengan bagus namun sesungguhnya saya masih utak-utik itu masih bermasalah itu dan setelah saya coba tidak ketemu-temu hingga waktu sudah hampir menunjukkan pukul 5 dan saya sudah mulai frustasi saat itu saya sudah tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan pada saat itu pikiran saya sudah kalut ini bagaimana nanti sore di tengah kekalutan saya saya hanya coba klik-klik komputer saya saja saya coba ini saya coba itu dan yang mustahil pun juga saya coba dan ternyata ketika saya mencoba-mencoba itu ternyata eh ini kok bisa ya aneh benar-benar aneh kok ini bisa disitulah mulai saya timbul wah kita coba tapi masih ada satu hal lagi yaitu adalah mengenai posisi pendeta dari antara jam 5 sampai dengan jam 6 kita rencana mulai jam 6 saya hanya bisa berdoa sama Tuhan Tuhan tolong Tuhan supaya semuanya ini bisa berjalan dengan baik dan kalaupun seandainya tidak bisa saya sudah memikirkan rencana yang terburuknya tapi saya singkirkan itu kemudian dan tibalah pukul 6 ketika semua orang petugas sudah pada join di medianya satu persatu mulai setting dan kemudian tibalah yang saya sangat tunggu-tunggu yaitu saat setting pendeta saya begitu khawatir ketika oke pendeta coba dan pada saat itu pendeta dibantu oleh pendeta Titus Martin jadi pendeta Petrus dibantu oleh pendeta Titus Martin pertama pakai kamera , wah kameranya buram saya bilang wah pendeta kameranya buram tolong diganti dan kemudian kameranya diganti oke ganti pakai kamera pendeta Petrus dan setelah diganti saya juga melihat bahwa oh iya kameranya bagus oke kemudian kita atur posisi dan pada saat pengaturan posisi itulah disana saya melihat bahwa kuasa Tuhan itu benar-benar nyata ketika saya melihat itu saya sempat menitikan air mata saya karena saya pada saat itu saya begitu meragukan bisa atau tidak ini tapi ternyata sesi setting itu itu hanya berlaku dalam waktu yang sangat singkat benar-benar sangat singkat dan ketika saya lihat hasilnya begini ya ya kan ketika saya melihat di layar monitor saya saya langsung terkaget-kaget saya benar-benar langsung terkaget-kaget dan saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi pada saat itu saya cuma bisa bilang kepada pendeta Petrus dan pendeta Martin bagus pendeta itu sudah bagus padahal saya sudah pernah melakukan itu dengan beberapa petugas lainnya dan tidak mudah untuk setting itu posisi begitu bagus posisi begitu sempurna saya melihat pada saat itu hingga petugas-petugas yang lain juga bertanya pendeta ada di mana itu saya bilang pendeta ya ada di gereja di bawah bukan di aula kok seperti di aula ya saya juga tidak bisa menjawab benar-benar saya tidak bisa menjawab pada saat itu saya merenungkan kembali firman Tuhan yang saya siapkan itu hamba yang tidak berguna sepanjang kotbah dari pendeta Petrus saya memikirkan dan saya merenungkan firman Tuhan yang tadi hamba yang tidak berguna sesungguhnya ketika kita melakukan pelayanan Tuhan kita harus lebih-lebih lagi merasakan bahwa kita adalah orang yang tidak berguna karena benar-benar semua itu bisa terjadi adalah atas karena pengaturan Tuhan sesungguhnya manusia adalah makhluk yang rentan sesungguhnya manusia adalah makhluk yang lemah makhluk yang tidak berdaya namun kita seringkali merasa bahwa kita kuat seringkali kita merasa bahwa kita berdaya coba bayangkan kalau seandainya ada yang terjepit saja di anggota tubuh kita saraf kita terjepit kira-kira apa yang bisa kita lakukan itu suatu hal yang terjepit kita sudah susah dibuatnya kalau seandainya ada yang tersumbat atau seandainya ada yang pecah pembuluh darah kita kira-kira apa yang terjadi mungkin kita stroke kita bisa dalam darat kutip kita bisa lumpuh kondisi kita banyak yang terganggu dan kalau seandainya cairan kimia di otak kita tidak seimbang kira-kira kita bisa menjadi orang yang seperti apa kita bisa ketawa sendiri tiba-tiba tanpa ada sebab dan kita juga bisa menangis sendiri tiba-tiba tanpa sebab terlebih lagi sekarang kita di tengah masa pandemi kira-kira kita manusia bisa melakukan apa manusia satu dunia 7 miliar jumlahnya tidak bisa melakukan apa-apa mereka hanya mencoba berusaha dan mereka mencoba berusaha itulah gambaran kita di hadapan Tuhan kita kita melalui hamba yang tidak berguna ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan namun seringkali kita merasa bahwa kita adalah apa-apa kita merasa bahwa kita berguna seringkali kita membusungkan dada kita lihat ini saya tapi sesungguhnya di hadapan Tuhan kita bukanlah siapa-siapa bahkan seringkali kita juga berani menuntut kepada Tuhan Tuhan kan saya sudah melakukan ini saya sudah melakukan itu kemudian mengapa Tuhan kau berikan kondisi yang seperti saat ini kenapa Tuhan kau tidak membalas saya dengan sesuatu yang setimpal apa yang sudah saya lakukan melalui perumpamaan hamba yang tidak berguna ini kita diingatkan agar kita tidak tinggi hati melainkan kita berusaha senantiasa untuk tetap rendah hati memang kita dihadapkan oleh realita hidup yang tidak mudah kita hidup di tengah dunia yang menggaung-gaungkan penghargaan kita hidup di tengah dunia yang begitu sangat mementingkan penghormatan namun di sisi lain kita juga tidak boleh terbuai oleh penghargaan penghargaan dan penghormatan penghormatan yang kita terima kita harus berhati-hati sebagai kesimpulan dan aplikasi kita di dalam kehidupan kita adalah yang pertama tadi kita coba ingat Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 yaitu segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu perbuatlah demikian juga kepada mereka ingat hukum kasih ini kalau kita ingin dihargai kalau kita ingin dihormati berikanlah juga penghargaan dan penghormatan kepada orang lain kepada siapapun itu mereka walaupun menurut pandangan kita sepertinya orang tersebut tidak perlu kita hormati tidak perlu kita hargai namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita hormati hargai demikian pula juga dengan saudara seiman kita yang telah membantu kita dalam pelayanan ucapkan terima kasih penghargaan kepada mereka jadi kita diingatkan untuk senantiasa belajar mengucapkan terima kasih kepada mereka kemudian kita juga harus ingat atas segala sesuatu yang telah kita lakukan atas segala sesuatu yang telah kita korbankan segala sesuatu yang kita kerjakan dan atas segala sesuatu yang telah kita capai itu bukanlah 100% murni karena usaha kita bukan 100% murni karena usaha kita kita bisa melakukan itu sesungguhnya karena Tuhan lah yang memampukan kita karena Tuhan lah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk kita melakukan itu dan yang terakhir ingatlah senantiasa untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita harus ingat bahwa kemuliaan itu hanyalah untuk Tuhan kita benar-benar tulus dari dalam hati kita mengucapkan bahwa kemuliaan itu adalah untuk Tuhan bukan karena sebagai penutup kata-kata saja di dalam setiap layanan kita bahwa segala sesuatunya adalah untuk Tuhan tapi sesungguhnya di dalam hati kita yang paling dalam kita mengambil kemuliaan itu untuk diri kita biarlah kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini bisa mengingatkan kita bisa menasihati kita agar kita bisa lebih tahu dimana posisi kita ketika kita melayani Tuhan Amin terima kasih